Pertugas Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Lampung, kami siang membongkar jaringan narkoba yang dikendalikan oleh seorang narapidada yang sedang mendekam di lapas Raja Basa Bandar Lampung. Tiga tersangka yang ditangkap seluruhnya ditembak kakinya karena berusaha melawan petugasan proses penangkapan berlangsung. Tersangka masing-masing bernama Heru Susilo, narapidana di lapas Raja Basa yang berperan sebagai pengendali jaringan narkoba. Salahudin dan Ramadhani yang berperan sebagai kurir. Ketiganya warga Metro dan Bandar Lampung. Dari penangkapan ini, petugas menyita sebanyak 248 kg ganja yang dikemas dalam 250 paket mirip batu bata. Jaringan narkoba ini terbongkar dari penangkapan dua kurir Salahudin dan Ramadhani di wilayah Jatiagung, Lampung Selatan. Keduanya ditangkap saat membawa ratusan kg ganja dengan mobil pikap yang baru dikirimkan dari Aceh ke Lampung. Dari penangkapan kedua kurir itu, petugas BNN kemudian menangkap narapidana Heru Susilo. Pendidikan terakhir SMA asal Bandar Lampung perang pengendali kurir. Inilah namanya Heru Susilo. Dan ini sudah kegiatan yang sudah kesekian kalinya dia melakukan. Barang bukti, terlihat ganja lebih kurang seperempat ton ganja. Dari hasil pemeriksaan petugas BNN, ratusan kg ganja ini rencananya akan diselundupkan ke Jawa, namun transit terlebih dahulu di Lampung. Atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman mati. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung. Terima kasih telah menonton!